Assalamualaikum, hari ini kita mau bikin somay ikan ini dijamin anti atas ya pun walaupun udah dingin yang mau tau resepnya yuk langsung aja kita masak pertama kita siapin 250 gram daging giling 1 buah labu siam yang udah kita serut 1.4 sendok teh lada bubuk 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh gula kemudian 3 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih yang udah kita haluskan tambahkan 2 batang daun bawang kemudian 1 butir telur kemudian tambahkan juga 1 sendok teh saus tiram ini kita aduk sampai semua tercampur merata ya oh iya untuk labu siamnya ini jangan sampai di skip ya bun karena ini yang membuat nanti somaynya itu gak bakal atas walaupun udah dingin dan setelah tercampur merata sekarang kita mau tambahkan 10 sendok makan tepung kanji dan kita aduk-aduk sampai semua bahan ini benar-benar menyatu dengan sempurna nah setelah semua tercampur merata seperti ini ini sekarang kita mau cetak ya ini aku udah siapin kukusan kemudian kita olesi dulu ini alas kukusannya dengan minyak ya biar nanti adonannya gak menempel lanjut kita cetak adonannya dengan menggunakan sendok aja seperti ini ya untuk ukurannya sesuaikan aja dengan selera masing-masing oke ini udah penuh sekarang kita tutup dan kita kukus sampai matang dan setelah dikukus selama 30 menit ini somaynya udah matang cukup mudah banget kan cara bikinnya ini tuh siap disajikan bersama sambal kacangnya ya dan ini kita mau kasih sambal kacangnya ini tuh rasanya enak banget dijamin gak atas walaupun udah dingin ya oke sekian dulu resep simple untuk hari ini sampai jumpa di resep simple selanjutnya Assalamualaikum